Setelah saat siang, JN langsung digiring ke Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Pria yang masih berusia 19 tahun tersebut dijerat dengan pasal 351 ayat 3 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara setelah menghabisi nyawa RQ yang tak lain temannya sendiri. Kepada polisi, JN mengaku tega menganiaya RQ hingga tewas lantaran cemburu. Pasalnya SH, sang kekasih pelaku lebih dekat dengan korban. Amarah pelaku membuatnya berbuat nekat dan merencanakan pembunuhan. Senin malam korban dibuat mabuk minuman keras, lalu pelaku yang sudah menyiapkan pisau langsung menebas bagian perut korban. Tak hanya itu, emosinya membuat ia membabi buta menghantamkan batu dantong yang berada di dekat tubuh korban. Jenazah korban pun ia tinggalkan dalam kondisi mengenaskan di Taman Kolong Tol Penjaringan. Polisi yang mengetahui kejadian ini langsung memberuk pelaku dan berhasil menangkapnya di wilayah Tegal. Saudara JN dan saudara GP ini adalah rekan bermain. Tapi ternyata ada asmara segitiga yang kemudian menjadi ketersinggungan. Peristiwa penganiayaan juga terjadi di kecamatan Limboto, Gorontalo. Lantaran sakit hati, seorang pria tega membacok tetangnya sendiri sebanyak tujuh kali hingga korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Beruntung nyawa korban terselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan. Pasalnya diduga pelaku mengalami sakit jiwa. Namun jika tidak terbukti mengalami gangguan kejiwaan, tersangka akan dikenakan pasal 351 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara.